Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita persingkat bahwasannya mustashar adalah penasehat Sedangkan suriah adalah pimpinan tertinggi Dan tanfidiyah adalah pelaksana Saya ulangi lagi agar mudah diafalkan Mustashar artinya adalah penasehat Suryah artinya adalah pimpinan tertinggi Tanfidiyah artinya adalah pelaksana Selanjutnya Mustashar Kita bahas satu-satu Mustashar adalah penasehat pengurus Nahdlatul Ulama Yang terdiri dari beberapa ulama sepuh Sepuh itu artinya usianya sudah lanjut Ulama sepuh atau Kiai Khos Mustashar terdapat dalam susunan pengurus besar Pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus majelis wakil cabang Tugas utama mustashar adalah memberi nasihat kepada pengurus NU Menurut tingkatannya Baik diminta atau tidak Disamping itu Mustashar memilih tugas menjaga kemurnian garis-garis perjuangan NU Atau Khitoh Nahdiyah Jadi Khitoh Nahdiyah itu bahasa Indonesia adalah garis-garis perjuangan NU Selanjutnya Ada Suryah Suryah adalah pimpinan tertinggi NU Dalam tingkat kepengurusan Mulai pengurus besar Sampai pengurus ranting Suryah terdiri dari ulama dan para cendekiawan Para ilmuwan Halaman 19 LKSnya dilihat Suryah adalah pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama Maksudnya dalam setiap tingkat kepengurusan Mulai dari pengurus besar sampai pengurus ranting Yang menjadi pimpinan tertinggi adalah Suryah Pengurus Suryah itu terdiri dari Ulama cendekiawan Para cendekiawan Para ilmuwan Yang memiliki keahlian dalam bidang agama Atau bidang-bidang kemasyarakatan Tugas Suryah sebagai pembina Pengendali, pengawas, dan penentu kebijaksanaan Kemudian yang ketiga Tugas Suryah adalah tanfidia Tanfidia secara bahasa Artinya adalah pelaksana Halaman 21 dilihat Tanfidia secara bahasa adalah pelaksana Berarti pelaksana yang kewajiban memimpin jalannya organisasi Ada yang kelewatan? Pengurus Tanfidia terdiri dari warga NU Yang memiliki kecakapan berorganisasi Dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan baik Saya ulang lagi Kalau yang pertama tadi Mustasyar itu terdiri dari ulama sepu Kemudian Suryah Terdiri dari ulama cendekiawan atau ilmuwan Sekarang tanfidia terdiri dari warga NU Yang memiliki kecakapan berorganisasi Ada pun tugas-tugas tanfidia Sebagai pelaksana Yaitu memimpin jalannya organisasi sehari-hari Dua, melaksanakan program jamiyah NU Tiga, menyampaikan laporan secara periodik atau berkala kepada pengurus Suryah Kepada ketua ketinggian Sedangkan ke pengurusan NU Apa kewajibannya pengurusan NU? Satu, menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan organisasi Ada pun juga haknya Menetapkan kebijakan, keputusan, dan peraturan selama tidak bertentangan Ada pun tingkatannya Yang pusat adalah PB Singkatan dari pengurus besar yang berada di Jakarta Di bawahnya lagi ada PW Yaitu pengurus wilayah Ada di provinsi Kemudian PC Pengurus cabang Atau tingkat kota Ada lagi PCI Yaitu pengurus cabang istimewa Berada di luar negeri Kemudian pengurus majelis wakil cabang Disingkat MWC Yaitu tingkat kecamatan Ada lagi PR Yaitu pengurus ranting Berada di tingkat kelurahan atau desa Di bawahnya lagi juga ada pengurus anak ranting Yaitu kelompok Ada pun Perangkat Organisasi NU Halaman 24 Ya Itu ada dua Yaitu lembaga Dan badan otonom Silahkan dibuka Halaman 24 LKS nya Lembaga Yaitu perangkat Departementasi Organisasi NU Yang berfungsi Sebagai pelaksana Kebijakan Itu lembaga Lembaga dalam NU Ada banyak sekali Ya Di antaranya ada LDNU Singkatan dari Lembaga Da'wah Nahdlatul Ulama Kemudian ada LP Ma'arif Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Ada lagi LPNU Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama Ada LBMU LBMNU LBMNU Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Ada lagi Lazisnu Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Jadi kalau Lembaga itu Depannya LL semua Halaman 24 Sedangkan Yang kedua Yaitu ada Yang namanya Badan Otonom Ya Badan Otonom Artinya Perangkat Organisasi NU Yang berfungsi Melaksanakan Kebijakan NU Yang berkaitan Dengan Kelompok Masyarakat Tertentu Ya Badan Otonom Ada yang Berbasis Usia Dan ada Yang berbasis Profesi Kalau Yang berbasis Usia Di anggarannya Ada Muslimat NU Kemudian Ada Fatayat NU Yaitu Yang terdiri Dari Perempuan Muda Maksimal Usianya 40 tahun Kemudian Ada lagi PMII Yaitu Pergerakan Mahasiswa Selam Indonesia Khusus Mahasiswa Maksimal Usia 30 tahun Ada lagi IPNO Yang Mana Untuk Pelajar Maksimal Usia 27 tahun IPPNO Untuk Pelajar Putri Maksimal Usia 27 tahun Yaitu Yang berbasis Usia Kemudian Ada lagi Yang berbasis Profesi Seperti Jatman Singkatan Dari Jamiyah Ahli Torikoh Al-Mutabara An-Nahdiyah Untuk Anggota NO Yang mengamalkan Torikoh Kemudian Ada lagi Isnu Yaitu Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Ada lagi Pagar Musa Beladiri Nahdlatul Ulama Kemudian Ishari Ikatan Seni Hadroh Nahdlatul Ulama Demikian Dari kami Jika ada Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh